Terima kasih. 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 Makan aja, saya yang cari sendiri. Saya tahu, saya ngerti. Saya datang kemari bukan mau nagih uang kontrakan. Justru sebaliknya, saya mau memberikan sesuatu yang lebih baik buat Dekwati. Tawaran apa ya, Pak? Setelah saya pikirkan masa-masa, saya yakin kalau Dekwati mau menjadi istri saya yang kedua. Mana bisa, Pak Karya. Saya kan ada punya suami. Atau begini aja. Kalau memang Pak Karya cinta sama saya, Pak Karya mau nunggu saya sampai saya cerai dengan suami saya? Saya pasti mau. Saya akan menunggu Dekwati menjadi jana. Tapi ingat, Dekwati harus ikhlas menerima saya. Saya sih asalkan Pak Karya baik terus sama saya, dan nggak ngusir saya dari sini, ya... Saya tidak bakalan mengusir Dekwati dari rumah ini. Kalau Dekwati mau, rumah ini ikhlas saya kasih buat Dekwati. Asalkan Dekwati mau menjadi istri muda saya nantinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Bu. Masuk. Saya tunggu jandanya Dekwati. Sampai jumpa... Sampai jumpa. 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 Bapak. Sampai jumpa. 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 Wati. 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 Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ibu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ibu. Ibu. Sampai jumpa. Ibu. Sampai jumpa. Yeah. Ibu. Ibu. Sampai jumpa. Ibu. Sampai jumpa. Ibu. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ibu. 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 Ibu... 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 Gak lama lagi, kita akan pergi mobil sendiri. Jadi kemana-mana kita bisa naik mobil itu. Nah, gitu. Mas Dhani, kamu itu udah cinta mati sama kamu. Kalau kamu suruh dia cerein istrinya, dicerein sekarang pasti. Oke banget, oke. Eh, anak siaran. Eh, bangun. Bangun, ngomong-ngomongin. Ngapain kamu turun di sini, ha? Ibu. Aku mau tidur sama ibu. Gak bisa. Desi mau tidur sama ibu. Gak bisa. Keluar gak? Tidur sama ibu. Gak bisa, keluar sekarang. Gak bisa. Ya, keluar. Ayo, keluar. Sini kamu. Sini kamu. Halimah, halimah. Nah, nih. Asya, aku belanja. Eh, Desi. Jangan pernah sekali-kali lagi kamu masuk kamar saya. Dan jangan pernah panggil saya ibu. Kenapa, bu? Karena kalau kamu gak nurut sama saya, saya akan usir kamu dan nenek kamu keluar dari rumah saya. Mau kamu hidup di jalanan lagi? Hah? Desi, kenapa kamu bikin marah ibu? Ayo, kita tidur ke kamar Rene, yuk. Gak mau. Desi mau tidur sama ibu. Elangan, sayang. Kamar Rene aja, yuk. Gak mau. Terima kasih. Aku tambah pusing. Aku pindah ke Jakarta dari kampung biar gak ketemu mereka lagi, biar gak pusing lagi. Kamu malah bawa mereka kesini. Aku gak bisa hidup tenang tau. Kok pernah begini caranya? Besok-besok aku masih pusing juga, aku akan jadi pembantu. Biar, bayar-bayar sekali ya. Aku mau mandi dulu. Jadi di sini dia nyimpen perhiasannya. Ini kesempatan gua. Iki isek psychology al variable. Iki kesempatan gua podewgirjuku Jedi. Kau wetiすuku kalian16an. Lepidu saya sudah dukung terus itu di busak ini. Mereka udah mari. Maapam warna keras karena kita buat mereka di skut, Tunggu, LIFU. Kau keren Before, Tunggu niu. Seid apex intricate kataku, Auzubillahiminasyaitonirrozim Bismillahirrohmanirrohim Kum auzu birabbin nas Malikin nas Aduh, aparas itu berisik banget Halimah! Halimah! Alhamdulillah Halimah, buka pintunya! Buka pintunya! Ada apa minunya? Ada apa, ada apa Enggak sadar, suara kamu tuh dibangunin saya tidur Haji malem-malem, sengaja Biar semua orang denger, dia semua orang tau kalo kamu tolong soleh Saya gak bermaksud begitu Kalo kamu mau ngaji terus, keluar dari rumah saya dan cari tempat yang lebih aman lagi supaya saya gak keganggu Iya, iya Iya, iya 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 Kalo sama gelang keroncong kok Iya Kok hilang? Di rumahnya ada malingnya Halimah! Halimah! Ada apa wat? Berkali-kali saya bilang, panggil saya nyonya Maaf nyonya Maaf, maaf Kamu tuh bukan apa-apa saya Bukan ibu saya, bukan saudara saya Kamu orang lain Makanya kamu udah jadi pembantu disini sama saya Baru berapa hari disini udah bikin masalah Sekarang saya ngunain sama kamu Kalung dan gelang keroncong saya yang ada disini Sekarang hilang Siapa yang curi? Saya gak masuk-masuk ke kamar ini Saya gak berani Demi Allah Enggak usah pake bawa-bawa nama Allah Kalo bukan kamu Siapa lagi malingnya Bukannya semalam si Anak kecil itu masuk kamar ini Desi Iya kan? Dasar anak kurang ajar Rupanya dia masuk ke kamar saya untuk mencuri kalung saya dan gelang saya Ayo, sekarang kita ke kamar Desi Ayo! Sekarang Desi udah tinggal sama ibu Desi senang udah tinggal sama ibu Ayo! Ayo! Kemana kalung dan gelang keroncong saya? Kamu kemana kan? Kalung dan gelang apa bu? Kalung dan gelang keroncong yang ada di kotak perhiasan ibu di kamar mana? Tunggu Tidak mungkin Desi yang ngambil Saya jamin Untuk apa perhiasan itu? Saya udah gak percaya sama kamu Kamu mau bener atau enggak? Saya udah gak percaya Mana dia maling aku? Sekarang kemana itu? Hah? Kemana perhiasan saya? Kalian kan pencurinya? Tapi untuk apa? Desi itu anak kamu Dia sayang sama kamu Ibu juga sayang sama kamu Enggak mungkin kami menyakiti kamu Eh? Anak! Mas Dhani? Jadi selama ini kamu telah membohongin saya, Wati? Enggak, Mas Saya gak pernah bohong sama Mas Dhani Mana mungkin saya bohong sama Mas Dhani? Ini semua pitnanya dia, Mas Kamu sengaja ya? Ingin menjatuhkan saya di depan Mas Dhani? Hah? Kamu tuh gak tau terima kasih Udah saya angkat terjat kamu dibawa ke rumah ini Ini balasan kamu ke saya Dengan mencuri Sekarang Kamu dan anak kamu Pergi dari rumah saya Ayo cepet pergi! Pergi! Sudahlah, kamu gak usah marah-marah seperti itu Gak bagus buat kesehatan kamu Dan kalau kamu marah seperti itu Cantikanmu jadi hilang Udah ya? Ayo Kita istirahat di kamar ya Terima kasih Nek Nenek kenapa nangis terus? Tidak ada Ya Allah Tolonglah hambamu ini Harus pergi kemana lagi Nek, ayo kita jalan lagi Jatuh, Nek Bu, Bu Ya, ada apa? Dompetnya jatuh Terima kasih, ya Ibu, kenapa? Saya diusir, Bu Ibu, mau kemana? Saya juga gak tahu mau kemana Saya udah gak punya siapa-siapa lagi selain cucu saya Ibu bisa tinggal di rumah saya Kalau memang ibu tidak punya tujuan lain lagi Alhamdulillah Tapi, Bu Boleh saya ikut bekerja di sini? Iya, boleh saja Terima kasih, Bu Terima kasih Ayo, mari masuk Sudahlah, sayang Nanti gampang Kalung sama gelang kamu yang hilang itu Nanti akan saya ganti Kalau perlu yang lebih mahal Dan lebih bagus Benar, Mas Iya, benar, dong Masa kamu gak percaya sama saya? Saya itu tidak bisa kalau melihat kamu itu bersedih, sayang Aku tuh sebenarnya sedih bukan cuma gara-gara itu, Mas Aku Aku pengen punya mobil sendiri Kan biar kamu juga gak usah repot jemput aku Bagian juga karena aku males Kalau setiap pergi mesti naik taksi Soal itu, To Itu sih gampang Saya masih ada dua mobil di rumah Nanti yang satu kamu pakai, oke? Tapi, mobilku pokoknya harus lebih bagus dari mobil istri kamu, Mas Iyalah Pokoknya apapun yang kamu minta Dan itu membuat kamu senang Akan saya penuhi Kalau perlu Dunia sekalipun akan saya persembahkan buat kamu Sekarang Senyum dong yang manis Nah Gitu dong Soalnya kalau kamu senyum Dunia juga jadi ceria Oke? Wati Kamu? Syukurlah Kamu masih kenal saya Saya lama sekali menunggu telpon dari kamu Kenapa kamu gak pernah telpon-telpon saya? Saya selalu kangen sama kamu, Wati Makanya Saya selalu datang setiap petunjukan kamu Tapi ngasih gak kenal kamu Saya Arief, Wati Saya kan pernah kasih kartu nama sama kamu Kamu cantik sekali, Wati Membuat saya bisa lupa diri Saya masih pergi dulu, Laki Wati, tunggu Tolong Saya... Mas Ini ruang artis, Mas Anda siapa, ya? Saya Arief Saya salah satu donatur pada acara ini Oh, maaf, Mas Tapi salah satu-satunya udah mau naik ke atas pentas Jadi tunggu di luar aja, ya? Oke Wati, saya tunggu ya di luar, ya? Oh, maaf, maaf, maaf Oh, maaf, maaf, maaf Mas Ih, kamu ngapain sih ngikutin saya? Saya hanya tidak ingin kehilangan jejak kamu lagi. Kalau perlu, malam ini kita bisa menikah. Menikah? Iya, Wati. Saya akan lakukan apapun untuk kamu. Demi saya mendapatkan cinta kamu, Wati. Tunggu, lepaskan! Sekarang Saraswati sudah menjadi milikku. Dan sebentar lagi kami akan menikah. Sebaiknya sekarang kamu angkat kaki dari sini dan lepaskan dia. Siapa kamu? Seperti kamu sudah tahu, kan? Saya ini adalah calon suami Saraswati. Itu kan kata kamu. Saya mau dengar sendiri dari mulutnya Saraswati. Apakah kamu benar-benar calon suami dia? Kalau bukan, tidak ada satu orang pun yang bisa melarang Saraswati mau menikah dengan siapapun. Kamu tidak boleh melakukan pernikahan selama susu itu tertanam ke wajah kamu. Tapi, kalau kamu melanggar, akan tahu akibatnya. Lebih baik kita dengar saja, Saraswati memilih siapa yang akan menjadi suaminya. Baik. Sudah-sudah, kamu sudah berantem deh. Saya itu tidak ada kepikiran dan dia untuk menikah. Aku tidak mengerti kenapa laki-laki itu semua ingin nikah dengan aku. Karena kamu wanita mahal, Saraswati. Cantikan kamu. Tarian kamu. Itu yang membuat mereka jadi seperti itu. Masih tidak mengerti juga, Tuh. Mereka berusaha merebut kamu dari diriku. Kamu ngomongin siapa, Siang? Si Arief yang donatur acara itu? Iya. Tapi kan aku tidak bermaksud untuk nikah sama siapapun juga. Meskipun sama Dhani. Walaupun suatu saat nanti Dhani ngancam untuk mengambil semua harta yang sudah dikasih ke aku, aku tetap tidak akan nikah sama dia. Terus kamu mau nikah sama siapa? Apa selamanya kamu mau hidup sendiri? Semua laki-laki yang bertekuk lutut karena mereka mencintai kecantikanku dan goyangan pinggulku. Tidak ada satupun di antara mereka yang benar-benar tulus mencintai aku. Aku akan menikah dengan laki-laki yang benar-benar mencintaiku dengan tulus. Bagaimana kalau aku yang ingin menikah dengan kamu? Apa kamu mau menikah dengan laki-laki miskin seperti aku? Apa kamu mau dan bisa menerima kekuranganku? Pasti, sayang. Soal kamu janji kamu tidak akan pernah meninggalkan aku. Kenapa jadi kayak gini sih? Kenapa semua laki-laki jari pengen nikah sama aku? Jadi bingung. Kalau aku nikah sama salah satu di antara mereka, nanti kekuatan susuku hilang. Tapi kalau aku gak mau nikah juga, nanti takutnya mereka gak mau lagi sama aku. Gimana ya? Bagaimana kalau aku yang ingin menikah dengan kamu? Apa kamu mau dan bisa menerima kekuranganku? Pasti, sayang. Tony. Kenapa aku jadi mikirin Tony? Terima kasih. Wati pasti akan memilih aku Karena dia menyangka aku adalah orang yang benar-benar tulus mencintainya Padahal aku hanya memanfaatkannya Hanya untuk harta Aku udah memutuskan keluarga nikah sama kamu Karena kamu udah baik banget sama aku Kamu yang udah ngejadikan aku seperti sekarang ini Dan yang paling penting Kamu udah membuat aku bahagia Aku senang sekali mendengarnya, say Tunggu! Ternyata kamu memilih manajer kamu yang kira ini, ha? Mas Dhani Saya juga wanita biasa Saya ingin kebahagiaan Saya tahu Mas Dhani gak ada bedanya dengan laki-laki lain yang mencintai tubuh saya dan muka saya Mas Dhani gak mungkin mencintai saya lagi kalau muka saya udah gak cantik Dan tubuh saya udah gak bagus Mas Dhani Ya kan? Wati Kamu betul-betul mengecewakan saya Saya yang mencintai kamu dengan tulus, Wati Apa balasan kamu? Ini yang kamu lakukan buat saya Maafin saya Mas Saya nikahkan Tony Bin Jainal dengan Saraswati Binti Karim dengan emas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai Saya terima nikahnya Saraswati Binti Karim dengan emas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai Dimana saksi? Kenapa bukanku? Aku kenapa jadi begini? Wajah kamu? Wajah kamu kenapa, Wati? Aku sudah melanggar pantangannya, Mas. Aku melanggar pantangannya dengan pernikahan kita. Tapi aku yakin kamu gak akan ngelirin aku, kan, Mas? Kamu gak akan ngelirin aku, kan, karena kamu cinta sama aku. Iya, kan, Mas? Kamu menipu aku selama ini? Maafin aku, Mas. Aku gak tahu menghargikan seperti ini. Keluar kamu dari rumah ini! Kamu, Kamu. Kamu, Kamu. Kamu, Kamu. Kamu, Kamu.